Kabupaten Jumper Kabupaten Jumper Alat pelindung diri atau APD Hingga menerapkan agen proteksi tanaman Atau pesticida dengan baik dan benar Sejak tahun 2023 Program peduli petani telah berhasil Melaksanakan pelatihan dan edukasi Kepada 900 petani di Kabupaten Jumper 500 diantaranya bahkan Telah menerima fasilitas Berupa alat pelindung diri yang lengkap Seperti jas anti air Masker, googles Serung tangan dan sepatu boot Selain itu Para petani juga diberikan CPA Box Wadah khusus untuk menyimpan pesticida Secara aman Ini adalah langkah konkret Untuk mengurangi risiko kontaminasi Kepada anak-anak dan orang awam Yang mungkin terpapar oleh bahan kimia pertanian Program peduli petani juga Memasukkan penggunaan aplikasi mobile Yang memberikan informasi penting Mulai dari cuaca hingga perawatan Tembakau Sebuah langkah menuju pertanian yang lebih efisien Dan berkelanjutan Tentang praktek pekerjaan Lalu Agen proteksi kataman Dan juga Keselamatan dan kesehatan kerja Melalui program peduli petani ini Kami melaksanakan pelatihan Kepada kurang lebih 900 petani Dimana 500 diantaranya Juga mendapatkan fasilitas Berupa peralatan APD Alat Pelindungan Diri Untuk memastikan petani Meminimalisir terjadinya kontaminasi Dan keracunan ketika melakukan aplikasi pesticida Selain itu juga Para petani Juga mendapatkan CPA Box Atau tempat penyimpanan pesticida Yang bertujuan agar Sisa-sisa pesticida Dalam botol tidak berserahkan di rumah Dan terpusat menjadi satu tempat Dan ada ketentuan berbahaya Sehingga tidak disalahgunakan oleh anak-anak Ataupun orang tua Para petani penerima manfaat Sangat mengapresiasi program peduli petani Yang dijalani oleh IMAJI Sosioprener sebagai lembaga pelaksana Yang ditunjuk oleh Jumbar Besuki Sustainability Task Force Yang terdiri dari tujuh perusahaan tembakau terkemuka Yaitu Universal PT Tempurjo PT Mayang Sari PT Mangli Jaya Raja PT Kemuning Sari Tembakau PT Indonesia Tobago Internasional PT Bumi Persada Tembakau Dan CV Ngjoto Sampurno Memberi manfaat yang banyak Karena program-programnya banyak Terkait satu Masalah Masalah apa itu ABD Jadi Sebelumnya petani itu Kalau nyepra itu bukan pakai ABD Sekarang sudah pakai Yang kedua Untuk manfaat Terkait pesticida Insektisida itu yang Sesuai dengan Redungnya itu Terlalu tinggi Sekarang petani sudah Pakai yang rendah Harapannya Peduli petani ini Tetap berlanjut Jadi Untuk Petani Lebih cerdas Lebih sehat lagi Dengan adanya program Peduli petani Diharapkan ke depan Bisa menciptakan Pemahaman yang lebih mendalam Tentang pentingnya Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan kerja Atau K3 Serta pentingnya Menerapkan prinsip Pertanian berkelanjutan Sehingga Pertanian tembakau Di Jumber Semakin berwawasan Masa depan Dari Jumber Tim Liputan Jumber Satu TV Melaporkan Halo warga kabupaten Jumber Dan Lomajan Pemilih serentak Sudah semakin dekat Segera pastikan Pilihan Anda Jangan lupa Datang ke TPS Pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Anda akan diberikan Pilihan 5 surat suara Dengan warna yang berbeda Pilih surat suara Yang berwarna kuning Untuk DPR RI Cari partai Golkar Di pojok kanan atas Kemudian Coblos Nomor urut 1 Haji Muhammad Nur Purnama Sidi Untuk calon DPRD Provinsi Jawa Timur Pilih surat suara Berwarna biru Cari partai Golkar Kemudian coblos Nomor urut 11 Ali Murtado Jelas mantap Suara rakyat Suara Golkar Untuk calon Anggota DPRD Jumber Dapil 7 Pilih surat suara Berwarna hijau Cari partai Golkar Kemudian coblos Nomor urut 2 Ahmad Sugiyono Suara rakyat Suara Golkar Untuk calon Anggota DPRD Jumber Jawa Timur Pilih surat suara Berwarna hijau Cari partai Golkar Kemudian coblos Nomor urut 7 Suprayugong Wijaksono Suara rakyat Suara Golkar Imam Ghazali SPD Nomor urut 2 Bukan segedar urusan sesaat Melainkan untuk yang bermanfaat Dari hati nurani Bersama Imam Ghazali Jangan lupa Coblos nomor urut 2 Pilih kertas warna hijau Untuk DPRD Kabupaten Cari nomor urut 10 Partai Hanura Kemudian coblos nomor urut 2 Imam Ghazali Sat-sat Tembus langit Ayo datang ke TPS 14 Februari 2024 Kenal ini Jumantoro Caleg dari partai Nasdem Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jember Dan Lumajai Saat di TPS Cari surat suara Yang warnanya biru Untuk DPRD Provinsi Cari partai Nasdem Melalui coblos caleg Dengan nomor urut 6 Ingat Coblos nomor urut 6 Berjuang bersama petani Saatnya petani bangkit Dan berdaya Mohon doa rustu Dan dukungannya Aku NU Aku PKB Jangan lupa Datang ke TPS Pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Buka surat suara Warna biru Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur Kemudian cari partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Lalu coblos caleg nomor 5 Yaitu Ahmad Yaitu Ahmad Faijusu Jai SOS MPA Mas Pai Nolongi No Penny Tiba waktunya Untuk gunakan Tiba waktunya 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 Terima kasih.